Siutai Gin Piau Jilid 11. Mau apa sih kau menangis kata Tek Hui yang toh turut terharu. Sudah, jangan nangis saja, Hiang Jie pun membujuk. Kita toh tetap berkumpul menjadi satu. Tetapi Xiao Hang tidak bisa lantas legakan hati. Kerasnya kereta lari membuat tangisan itu sebentar-sebentar berhenti. Sudah, Heng Jie, jangan nangis saja, Pogou pun membujuki. Aku pastikan, asal kau bisa terlepas dari tangannya Han Kim Kong, asal Tek Hui tidak usah adu jiwanya sama Han Kim Kong itu, segala apa nanti bisa diatur. Xiao Hang tak dapat dibujuki, meski Pogou telah mencoba beberapa kali. Untuk itu, Nona Lo mesti kasih kudanya lari keras dan terus berdampingan di samping kereta, hingga dengan begitu, ia pun jadi berada dekat sama Tek Hui. Buat apa kau ikuti kita kata Tek Hui pada Nona yang tergila-gila padanya yang tergila-gila secara gila. Pergilah kau pulang, akan urus pekerjaanmu, untuk kitakah sudah berbuat banyak, budi kau itu pasti aku akan balas. Sekarang sudah tidak ada urusan apa-apa lagi, silahkan kau pulang. Pogou gusar dengan ucapan itu, ia seperti juga telah diusir. Pergi. Apa ia kata dengan keras? Apakah yang kau bilang? Tetapi aku bilang apa yang hatiku niat bilang, Tek Hui pastikan. Buat apa kau tetap ikuti kami? Sekarang sudah tidak ada urusan kau lagi. Kalau dia tak bisa berdiam di lotian si ye, aku bisa antar ia ke tempat lain, tetapi tidak ke tempat kau di tioki kau. Atau, andai kata ada orang yang suka menjadi baba mantu dari keluarga kau di tioki kau, pergilah kau cari dia itu, tetapi aku, Laut Tek Hui aku omong terus terang, untuk seumur hidupku, aku tak mau menikah. Pogou begitu gusar, hingga sekejap saja ia telah hunus goloknya dan senjata itu diayun ke jurusan si anak muda. Tek Hui bisa geraki pedangnya akan tangkis bacokan itu, tetapi sebelum ia bisa berbuat demikian, tangannya si nona sudah lemah sendirinya, bacokan menjadi urung. Dan nona itu lalu menghela nafas. Kau bisa bikin aku mampus sebab pepat pikiran ia kata. Apa benar di dunia ada semacam orang begini tak punya perasaan dan tak menghargai muka terang orang? Selagi begitu, kereta mendadakan berhenti dan si tukang kereta loncat turun. Inilah berbahaya ia kata. Kenapa kau main-main dengan senjata tajam? Kalau begitu, baiklah. Aku nanti tunggu sampai kau bertempur dan berhenti, agar kau tidak usah kesalahan melukai orang lain. Sungguh, aku masih hendak lanjuti usahaku ini membawa kereta. Dengan sebelah tangan menyekal pedangnya, Tek Hui niat loncat turun dari kereta, apa mau, tangannya yang lain telah dipegang dan ditarik oleh Xiao Hong? Apa kau hendak bikin? Orang toh bermaksud baik terhadap aku, maka ia hendak antar aku ke kuil. Suaranya si nona sangat lemah, hingga Tek Hui batal loncat turun. Aku tak peduli ia bermaksud baik atau tidak, ia kata dengan sengit. Bugainya, ia punya kepandayan piau, aku hargakan, tetapi sifatnya, hektometer. Kenapa ia permainkan aku dengan sepasang jia-ia itu? Inilah aku tak bisa terima. Sudah, bikin habis saja Xiao Hong kata. Sekarang aku tidak mau omong apa-apa lagi, asal kau antar aku ke kuil. Sampai di situ, Tek Hui lantas diam. Pogo pun simpan goloknya di punggungnya, sambil kasih kudanya jalan mengikuti kereta, saban-saban ia perlihatkan senyum sindir. Si kusir ke perak kudanya, buat bikin binatang itu lari keras. Xiao Hong kembali sesenggutkan, mendengar mana hatinya Tek Hui jadi pepat. Sungguh orang perempuan tak boleh dibuat permainan ia pikir. Xiao Hong ingin menikah sama aku, lantaran aku goyang kepala, ia lantas menangis tak mau berhenti. Pogo lain lagi, dia ini bermuka sangat tebal, ia desak aku sampai ia berani curi barangku. Ia hitam tapi manis, bugainya pun aku hargakan, tetapi dengan adanya Xiao Hong, bagaimana aku bisa menikah sama ia? Kelihatannya bagiku, jalan satu-satunya adalah masuk menjadi huwes hiu. Tek Hui bingung memandang ke depan. Suaranya Xiao Hong ia tak ingin dengar, romanya Pogo ia tak ingin tengok. Kereta lari dengan keras, si kusir kelihatannya apa jalanan benar, atau ia ingin lekas-lekas sampai, supaya ia bisa pulang dan tidur. Tatkala Fajar meningsing, kereta mulai menghadapi sungai yang panjang, maka sebentar pula, Tek Hui lihat ia sudah lintasi sungai dan sadari betulan belakang kuil menuju ke depan, akan berhenti di depan kuil sekali. Lo Tian Siye seperti terapit sungai di kiri dan kanan, di atas air tertampak banyak burung walet, yang sudah keluar dari sarangnya, akan cari makanan. Di cabang-cabang pohon burung-burung asik cecowetan. Hiang Jiye turun paling dahulu, akan ketok pintu pekarangan kuil. Pogo tidak turun dari kudanya, ia awasi lo Tian Siye, ia lirik Tek Hui, lantas ya kasul binatang tunggangannya jalan terus ke arah timur. Ketika ada Huo Siye yang membuka pintu, Hiang Jiye bantui majikannya turun dari kereta. Xiao Hang sudah rapikan rambutnya, ia telah susut air matanya, maka sekarang ia bisa bertindak ke kuil dengan romen agung dari seorang nyonya besar. Ia disambut dengan hormat, ia diundang ke dalam dengan terus disuguhkan di. Apakah Hou Sem Tai Tai dan Kia Jie Tai Tai tidak turut datang tanya pada Iang melayani? Apakah Tai Tai sendiri hendak bikin sembah yang pula? Xin Chie selalu kami pasangi hiu. Terima kasih, sahut Xiao Hong. Kedua Tai Tai belum tentu datang kemari, dan aku pun tidak mau sembah yang. Aku tidak puas berdiam di rumah, aku datang kemari buat beristirahat, karena di sini sunyi. Padri itu cuma manggut, ia tidak menanyakan keterangan lebih jauh, rupanya baginya sudah biasa ada Tai Tai yang sembunyi di kuilnya, kalau di rumah Tai Tai itu sedang mendongkol. Ia pun keluar setelah tanya sinyonya tidak perlu apa-apa lagi. Xiao Hong melainkan pesan, siapa juga datang cari aku, bilang tidak ada. Di dalam kamar tinggal Xiao Hong bersama budaknya dan Teg Hui, dengan satu tanda lirikan meta, sinona pun bikin Hiang Jie undurkan diri. Sekarang bagaimana ia tanya setelah mereka berada berduaan? Aku tetap sama pendirianku, sahut anak muda itu. Aku lihat Pogo tak dapat dicelah, ia mengerti silat, juga kau, maka kau orang bisa jadi pasangan yang setimpal. Tetapi Teg Hui Goy yang kepala berulang-ulang. Aku tahu aku memang tak setimpal untuk jadi pasangan kau, kata pula si nona. Aku pernah ikut Hong Kim Kong, kau tidak bisa nikai aku, aku sendiri yang tadinya tolol dan mengharap yang bukan-bukan. Sekarang aku telah mengerti. Teg Hui berdiam. Aku mengerti, kau perlu angkat nama, maka aku tidak boleh jadi rintangan bagi kau. Aku tidak akan menangis pula, kau jangan khawatir, ia susut air matanya. Aku rasa di sini aku tidak bisa berdiam lama, satu kali Hong Kim Kong bisa cari aku. Tetapi, kemana aku mesti pergi? Aku tidak bisa banduli kau, sedang Pogo, ia mesti cari kau pula, ia belum pernah menikah, ia pun botol, aku tidak bisa jadi rintangan bagi kau orang berdua. Jangan sebut-sebut itu pula Teg Hui memotong. Ya, sudahlah, kata si Yao Hong. Siapa suruh kita dipertemukan satu pada lain? Di mana aku telah datang ke rumahmu dan semua orang di sana telah anggap kita sebagai suami istri, aku sudah puas. Kembali air matanya turun, kendati ia sudah berjanji tak akan menangles pula. Teg Hui terharu bukan main, hingga ia mesti kuati-hati. Enci, kau perlu apa lagi? Ia tanya. Hari ini aku mesti kembali ke kota, terutama aku mesti cari Tong Kim Hong. Aku jadi Piao Su, aku pergi tak setau dia, hingga bisa kejadian yang ia sangka aku minggat. Kalau kau nanti ketebu sama Hong Kim Kong, tanya si Nona. Teg Hui goyang kepala, ia bersenyum dengan terpaksa. Tak nanti aku ketebu sama ia. Atau kalau kita toh terpaksa bertemu, ia tak akan mampu cekuk aku. Kemari ini ada kau, ia jadi bisa jadi banyak tingkah. Xiao Hang menghela nafas. Aku tahu, dengan ikuti kau, aku jadi bandulan. Melulu, ia. Kata. Teg Hui nampaknya berpikir. Aku dapat satu ingatan ia kata. Sebentar di kota, aku akan cari Xiang Qiu, aku akan minta ia jangan jual tauhu lebih jauh, hanya kau orang boleh tinggal. Sama-sama. Aku nanti carikan satu tempat untuk kau orang, untuk ongkos penghidupan, aku yang nanti tanggung. Apakah artinya itu? Jangan kau sejiye. Xiang Qiu adalah ayahmu, ia mirip dengan ayahku, ia tak punya anak lelaki. Tapi, aku pun bisa menjadi wakil anaknya. Kalau dia inginkan nona mantu, bagaimana Teg Hui melongo? Dengan ada nona mantu, rumah tangga bisa kusut. Ah, kau wangot kata Xiao Hong, yang deliki matanya. Tapi, sudahlah, Teg Hui bilang seraya menghela nafas. Aku sekarang mau pergi ke kota. Terserah kata Xiao Hong. Sebenarnya, kau pun baik tak usah cari ayahku untuk dipernahkan, sudah cukup kalau kau sering tengok dan bantu ia, kapan ia perlu itu. Yang penting adalah tolong kau menyampaikan kabar pada Owat Tokie Tai Tai, supaya mereka suka datang longok aku di sini. Xiao Hong tidak bisa bicara terus, ia menangis sesengguhkan. Tapi, toh ia bisa kasihkan alamat dari duanya itu dan pesanannya ini. Lo, ya dari Owat Tokie Tai Tai adalah Hou Giesu yang Hong Kim Kong minta bantuannya untuk tangkap kau. Dari itu, kau jangan pergi sendiri ke kantornya, kau suruh orang lain saja. Tanda petik. Lantas ia menangis pula. Teg Hui terharu bukan main. Baik, aku nanti lakukan pesanan kau ini, ia janjikan. Aku hanya hendak kasih tahu, kalau sebentar aku pergi ke kota, hari ini aku barangkali tidak akan kembali. Hari ini kau memang tidak usah kembali, asal besok kau datang pula, akan lihat aku, pesan si Nona. Besok pasti aku datang. Aku pergi ke kota akan lihat keadaan, andai kata aku tidak bisa berdiam terus, aku nanti merantau akan sekalian cari guruku. Kau jangan nangis saja, nanti matamu bengul dan jelek. Dilatnya. Ucapan ini justru bikin si Nona nangis makin sedih. Cuma sekali lagi memandang, dengan bawa pedangnya, Teg Hui niat bertindak keluar. Siau Hang niat mengantar, akan tetapi anak muda itu tidak pernah menoleh pula. Diluar, Teg Hui ditegur oleh tukang kereta. Chuan Lau, uang sewaan kereta akan dibayar sekarang atau aku harus minta padatanmu acu saja? Ia tanya. Sekarang aku mau pergi ke kota, dengan keretamu ini, jawab anak muda itu. Dan ia loncat naik ke kereta, pedangnya diletaki di sampingnya. Tenda kereta sebelah depan ia kasih turun. Kusir sudah lantas larikan keretanya. Kapan kereta sampai di Seltit Mui, Teg Hui singkap tenda akan memandang keluar. Ia lihat kota ramai sebagaimana biasa. Agaknya orang tidak terpengaruh oleh kejadian di gedungnya Han Kim Kong, atau orang belum umum mengetahui itu. Hatinya lega kapan ia dapati keadaan di bahagian selatan. Tiba-tiba kereta dikasih berhenti dan si kusir terdengar bicara. Teg Hui curiga. Segera ia singkap tenda. Berbareng dengan itu, hatinya lega, sebab si kusir lagi bicara sama engkomisannya, ialah Tan Moacu. Cuma engkomisan itu tidak lagi pikul dagangannya, malah jidatnya berlepotan darah, romannya ketakutan. Tanto aku, Teg Hui tanya dengan curiga. Kau bikin apa di sini? Lekas tutup tenda kata si pedagang dengan rupa ketakutan. Keadaan adalah hebat. Tadi malam Han Kim Kong dan orang-orangnya satroni kami untuk cari gundiknya dan kau, waktu ia tidak dapatkan apa-apa, ialah berkami semua. Tio Po Chu, Fang Toa, telah dilukai secara hebat. Baiknya Tio Chiang Kui tidak ada di warung, kalau ada, ia pun pasti celaka. Kuali, dapur, semua diubrak abrik, semua musnah. Aku pun tak terluput, kau lihat ia tunjuk kijidatnya. Hampir saja aku terkena pada tempelinganku, kalau begitu, pasti aku sudah mampus. Han Kim Kong sungguh tak pakai aturan. Mukanya Teg Hui menjadi merah padam, bahna gusarnya. Dari warung, Han Kim Kong pergi ke Hoat Wan Piao Tiam, Tan Mu A Chu kasih keterangan lebih jauh. Syukur Tong Kim Hou sudah dapat selentingan dan ia menyingkir lebih dahulu dari Piao Tiam. Mereka pergi ke Kuante E Bio, di sana kabarnya mereka telah labrak siang kiu, si tua bangka tukang tau hu, sampai dia ini hampir masuk ke dalam peti mati. Sebabnya, katanya ia ala siang kiu adalah ayah dari si gundi. Sampai di situ, Teg Hui tak bisa tahan sabar lagi. Hayo ke Kuante E Bio ia berseru. Aku hendak. Lihat siang kiu. Si tukang kereta bersangsi, hingga dia diam saja. Tan Mu A Chu juga melengap. Chuan hendak pergi keluar lem siya ia tegaskan. Kalau Han Kim Kong atau orangnya lihat kau, apakah kau masih bisa sayangi jiwamu? Aku sendiri tak berani pulang, aku sampai bermalam di pondokan, sedang sekarang aku tidak punya tempat bernaung dan tak mampu berdagang pula. Jangan khawatir, Teg Hui bilang. Mari kau naik kereta ini, kita pergi ke Kuante E Bio akan tengok siang kiu, kemudian ke Tio Pucu. Sesudah itu, kita orang bersantap di Hoat Wan Piau Tiam. Makan nasi di Piau Tiam kata Tan Mu A Chu. Jangan-jangan dapur dan kualinya Tong Kim Hou juga sudah hancur lebur. Tong Kim Hou bisa tak mampu lawan Han Kim Kong, tetapi aku hendak pulang kata Teg Hui dengan sengit. Aku percaya Han Kim Kong semua tak berani cari aku. Sebentar malam kita berdiam di Piau Tiam ya, benar-benar tidak ada tempat, kata Tan Mu A Chu. Di rumahnya adik misanku ini ada istrinya, Teg Hui jadi sengit. Jikalau ada aku, kau jangan takuti Han Kim Kong ia berseru. Kau lihat dan ia pertonton nih pedangnya. Dengan adanya pedang ini, Han Kim Kong tidak akan berani cari aku ia lalu tepuk-tepuk kantong bajunya. Aku punya uang, dengan ini aku bisa tolong obati siang kiu dan modali juga kau berdagang pula. Siapa pernah bantu aku, aku nanti balas budinya itu. Tunggu lagi setengah tahun, kalau sudah selesai semua urusanku, aku nanti cari Han Kim Kong, akan adu jiwa padanya waktu itu tak nanti aku remlit-remlit kau orang. Tan Mu A Chu berpikir sebentar, lalu ia ambil putusan. Baik, aku akan turut kau ia kata. Jikalau kau hendak hajar Han Kim Kong, aku akan bantu kau. Dia telah labrak aku. Lantas ia merayap naik ke atas kereta, yang tendanya ia turunkan pula. Seng kusir sudah lantas jalankan keretanya, jauh terlebih cepat, akan keluar dari Lem Mui, pintu kota selatan. Ketika mereka sampai di depan Kuan T.E.B.I.O, Seng waktu masih pagi. Tek Hui dan Tan Mu A Chu lompat turun dari kereta, karena Mu A Chu kenal baik kuil itu, ia maju di muka. Waktu itu masih sepi, karena kawanan pedagang masih belum pada kembali. Mu A Chu ajak kawannya langsung ke kamarnya siang kiu, kamar yang tak berperabotan, maka tidak ada apa-apa yang dapat dirusaki, kecuali siang kiu sendiri, yang rebah sambil merintih. Benar kepalanya tidak borboran darah, tetapi lukanya di dalam tubuh hebat, hingga ia seperti sedang bergulat sem semalai katel maut. Siang lau siok, siang lau siok tek Hui. Memanggil berulang-ulang. Siang kiu buka matanya tetapi ia tak kenali anak muda itu, ia hanya ingat Tan Mu A Chu. Ah, Mu A Chu, kata ia dengan pelahan sambil menghela nafas. Coba bilang, apakah artinya kejadian ini? Anakku telah dipaksa oleh Hon Kim Kong untuk menjadi gundiknya, meski begitu belum pernah aku datang untuk injak rumah tangganya, aku telah pasrah sampai anakku pun aku tidak pikirkan lagi. Siapa suruh dia punya banyak uang dan pengaruhnya besar? Ia pun tidak pernah datang padaku, tetapi ini kali, sekali datang ia bawa banyak gundalnya, akan. Tuduh aku senunyikan anakku, kemudian dengan tidak kasih ketika akan aku bicara, mereka labrak aku. Ia telah bikin terbalik keranjangku, ketika aku hendak seruduk ia dengan kepalaku, ia tendang aku. Tek Hui kepal tangannya, ia kertak giginya. Sungguh jahat Hon Kim Kong ia berseru. Baru sekarang Siang Kyo kenalkan anak muda itu. Oh, kau Tek Hui ia menegur. Kau pernah tinggal di sini. Kau pernah labrak Tiantai Piau Tiam, kau seorang kosin. Kabarnya anakku telah ikut kau, apakah itu benar? Itulah bagus. Kau jadinya babamantuku. Kalau sebentar kau pulang, kasih taulah anakku akan ia tak usah pikirkan pula tentang aku, aku merasa puas asal ia turut baik-baik sama kau. Aku akan tetap berdiam di sini, untuk tunggui ajalku, supaya kemudian aku bisa pergi menghadap Giamelo Oong untuk mendakwa Hon Kim Kong. Tek Hui gusar berbareng menongkol sekali. Ia kasihan pada Siang Kyo, seorang baik-baik tetapi nasibnya buruk. Ia pun kasihan pada Siow Hong, yang tak ketahui kecelakaan ayahnya itu. Ia terharu buat orang tua ini, yang suka terima ia sebagai babamantu, sedang ia bersangsi akan ambil gadis orang sebagai istrinya. Lalu Siok, kau jangan gusar, jangan berduka, ia lalu menghibur. Aku nanti balaskan sakit hati kau ini, ia menoleh pada Tan Moacu. Bagaimana sekarang? Ia sudah tua dan tidak bisa bangun, tidak ada yang rawati. Tan Moacu lantas berpikir. Begini saja, ia jawab. Aku tidak turut kau ke Piau Tiam, aku nanti tinggal di sini akan rawat saudara Siang Kyo. Aku lihat, bagi kau pun ada bahayanya akan pulang ke Piau Tiam. Mustahil Hong Kim Kong tak cari kau. Kau bawa uang, bukan? Kau bagi aku sedikit untuk aku beli makanan, buat sekalian rawat mertua kau ini. Aku sekarang tidak bisa dagang lagi, aku sudah tak punya pondokan. Nyata Tek Hui setujui usul itu. Bagus, ia kata. Dan ia rogoh sakunya, akan serahkan padatan Moacu beberapa potong perak serta sepotong emas. Bukan main girangnya orang sitan itu, hingga berulang-ulang. Ia kata, cukup, cukup, aku jual kue, belum pernah aku lihat uang begini banyak. Dalam tempo dua tahun, aku tak akan mampu habiskan uang ini. Maka tetapkan hatimu, aku akan sediakan juga peti mati untuk mertua kau ini. Maaf buat ucapanku ini, tetapi aku janji, bila mertuamu ini sembuh, aku akan antar ia pada kau, supaya ia bisa merasai hidup senang lagi beberapa tahun bersama anak mantunya. Tek Hui tidak layani orang bicara. Nah, kau tolonglah, ia kata, ia memberi hormat. Lantas ia berlalu. Di luar, ia lakukan pembayaran kepada tukang kereta. Sesudah orang pergi, ia berdiri bingung sekian lama, pedangnya berada di tangannya, kemudian baru ia bertindak pergi. Ia tidak takut sama sekali, di jalan besar ia bertindak dengan gagah. Ia lihat kedua pintu dari tian tai Piao Tiam telah ditutup rapat, begitu pun pintunya warung di depan Piao Tiam itu. Ia samperi warung itu, ia dorong pintunya, tidak terbuka, maka ia lantas mengetok. Sampai lama juga, baru satu bocah menyahuti dengan pertanyaannya, siapa? Aku sahut Tek Hui. Aku lau Tek Hui. Siapa di dalam? Cuma aku seorang diri, sahut bocah itu, kacungnya tukang kue. Kalau begitu, tidak usah kau buka pintu, Tek Hui bilang. Kau terimalah ini ia rogoh sakunya, akan keluarkan beberapa potong perak, yang ia terus lemparkan ke dalam, seraya pesan. Kalau Tio Pocu pulang, kau serahkan uang ini padanya. Bilang padanya, supaya lebih dahulu dia rawat lukanya, kemudian baru berdagang pula. Jangan takut, jikalau Han Kim Kong datang pula, aku yang nanti hadapi dia. Habis kata begitu, dengan masih mendongkol Tek Hui putar tubuhnya akan bertindak pergi. Ia menyesal yang ia tidak lantas bersomplokan dengan Han Kim Kong. Ketika ia sampai di depan Hoat Wan Piao Tiam, ia tak lihat seorang jua yang ia kenal, dan Piao Tiam itu tutup pintu rapat-rapat. Tempo ia memanggil-manggil, sampai lama juga barulah ada pegawai yang membukai pintu, ialah Toh Buwee Paeng. Pentang pintu kata Tek Hui dengan umbar hawa amarahnya. Jikalau ada pekerjaan, kita terima. Siapa mesti ditakuti? Coba lau ya ada di sini, kejadian tentu tak akan terbit, kata pegawai itu. Ciyang Kui telah kabur, begitu pun semua pegawai lain, sampai pun tukang masak pun tidak ada. Ciyang Kui punya anak dan istri juga turut kabur, hingga Piao Tiam ini kosong. Sekarang pergi kau cari dia orang itu, supaya semua kembali Tek Hui perintah. Perkara aku sendiri yang terbitkan, maka itu aku sendirilah yang akan bertanggung jawab. Baik, aku nanti pergi cari mereka. Harap lau ya tunggu rumah. Setelah kata begitu, kacung ini lantas ngeloyor pergi. Tek Hui bertindak masuk, pintu ia pentang lebar-lebar. Ia pergi ke meja, atas mana ia letaki pedangnya yang terhunus, ia sendiri terus jatuhkan diri atas sebuah kursi. Ia ngantuk dan lapar, tetapi ia kuatkan hati. Ia sudah menunggu setian lama, tidak ada orang yang datang, tidak juga Toh Buwee Paeng. Akhirnya, dengan cekal pedangnya ia pergi ke pintu, akan celingukan ke kiri dan kanan. Ia tidak lihat siapa juga yang ia kenal. Maka akhirnya ia masuk ke dalam, ke dapur. Di situ tidak ada makanan apa juga. Tadinya belum pernah Tek Hui masuk ke pedalaman, sekarang di situ tidak ada anggota perempuan dari Tong Kim Ho. Kendati demikian, tetapi ia tidak mau masuk. Perutnya berbunyi bergeruyukan, sebab laparnya. Tiba-tiba ia ingat kue yang ia beli di Tio Kikau, yang ia duga masih boleh dimakan, maka ia pergi ke kamarnya. Di sini ia lihat tidak ada gangguan, semua barang belanjaannya masih ada, maka itu ia jadi maskul. Semua barang itu adalah untuk Xiao Hang tetapi ia belum sampai serahkan. Biar bagaimana, budinya Xiao Hang aku mesti balas siap pikir. Ia periksa kuenya yang sudah kering dan bulukan juga, hingga ia geleng kepala. Mana ia bisa dahar kue yang sudah rusak itu? Maka ia kembali ke depan, di meja kuasa ia cari kunci, niatannya untuk kunci Piao Tiam itu agar ia bisa pergi ke rumah makan. Tapi kunci tidak ada, hingga ia ibuk juga. Toh Bwee Paeng tetap belum juga muncul. Tek Hui mendongkol kalau ia ingat nyali kecil dari Tong Kim Ho semua. Di depan Piao Tiam banyak juga orang lewat, begitu pun kereta, tetapi tidak ada yang jual makanan. Mustahil ada pencuri di siang hari akhirnya pemuda ini. Pikir. Maka ia ngeloyor pergi ke selatan, dengan antap Piao Tiam tak ada yang jaga. Ia mau beli makanan, akan nanti kembali ke Piao Tiam itu. Beberapa kali ia menoleh, karena ia khawatir ada orangnya plus masuk ke dalam Piao Tiam itu. Satu kali Tek Hui menoleh pula, tapi ini kali tiba-tiba ada orang jambak bebokongnya dengar keras, sampai ia kaget hingga ia putar tubuh dengan segera. Segera ia lihat seorang dengan muka berewokan, dengan pakaian butut, mirip sekal pengemis. Jambakan itu membuat ia merasa sakit. Kenapa kau jambak aku ia menegur dengan gusar apakah kau Hong Kim Kong punya? Mereka sekarang berdiri berhadapan, dua pasang metu saling mengawasi. Mendadakan Tek Hui keluarkan seruan kaget. Kau ia berseru. Kau, Suhu. Oh, mari ikut aku berkata Feng Jie, demikian si pengemis itu. Tek Hui terharu dengan tiba-tiba, sampai air matanya mengembang. Kenapa Suhu jadi Rudin begini demikian ia pikir? Mari, lekas, lekas ikut aku kata Feng Jie, yang tidak kasih ketika akan muridnya ngelamun. Mari. Dengan terpaksa Tek Hui ikuti Giyok bin Lociya, siapa dengan cepat bertindak ke dalam satu gang kecil, tetapi di gang ini, di mana ada rumah-rumah orang, pun banyak penduduknya. Tidak heran kalau mereka jadi heran dan semua mengawasi pemuda kita yang bawa-bawa pedang telanjang. Tindakannya Feng Jie tidak pernah berhenti, ia lintasi beberapa gang kecil. Kau bernyali besar kata guru ini kemudian, setelah melalui banyak gang. Kau tidak takuti Hong Kim Kong, tetapi apa kau tidak khawatirkan pembesar negeri? Baiknya, ia tidak bicara terus, ia putar tubuhnya dan jalan lebih jauh dengan cepat. Hampir-hampir Tek Hui tidak sanggup susul gurunya itu, yang bertindak tetap, sedang ia ragu-ragu. Baiknya ia lekas lewatkan gang kecil terakhir dan menghadapi jalan besar, di mana ada beberapa hotel. Tapi guru ini tidak ajak ia pergi ke rumah penginapan, hanya mereka samperkan sebuah rumah kecil yang pakai merek. Sei Tong Pin, tukang tenung, yang pandai meramalkan rupa-rupa. Di depan pintu digantung ker, menyingkap ini, Feng Jie masuk ke dalam, muridnya mengikuti terus. Kamar itu guram. Di meja ada sebuah bumbung yang muat sejumlah cia bambu, begitu pun uang tembaga dan peti kecil dan sejumlah biji tiokie. Di kursi menghadapi meja itu duduk satu toosu atau imam tua. Hi, kenapa romanmu beringas tiba-tiba toosu itu kata ketika ia lihat tek hui, seraya tangannya membanting sebuah biji. Inilah muridku, kata Feng Jie selagi muridnya tercengang. Nyata Feng Jie dan imam itu kenal sangat baik satu pada lain. Terus saja Giyok Bin Loci ya ajak muridnya masuk ke sebuah kamar kecil. Lambat sedikit saja, orang polisi akan datang ke piau-piam akan bekuk kau, kata si guru sesampainya di dalam. Orang telah lihat kau, kalau mereka tidak berani lantas turun tangan, itulah disebabkan kau siap dengan pedang terhunus. Selagi orang terus pasang meja atas diri kau, yang lain pergi ke kantor Giyos untuk minta bantuan. Kau salah atau benar, aku toh akan dibekuk terlebih dahulu. Kemarin ini kau keliru sudah bikin kacau di rumahnya Gie Chian Siewie Hong Kim Kong. Tek hui melengak di depan gurunya, akan dengar ucapan itu. Ia tidak mengerti, kenapa gurunya jadi demikian sabar dan hati-hati. Ia tak pernah pikir, bahwa gurunya akan bernyali kecil. Suhu, mustahil kau tidak tahu duduknya hal kemarin ini di rumahnya Hong Kim Kong. Ia kata, bukannya aku yang pergi ke sana, hanya Hong Kim Kong perintah Chiu Toa Chai pancing aku. Di sana aku telah dikuncikan pintu di dalam sebuah kamar dan Hong Kim Kong pun cambuki gundiknya nama Siew Hong. Mana aku bisa diam saja? Ia sangat jahat dan kejam. Giyok bin Lo Chia bersenyum, tangannya digoyang-goyang. Tidak usah kau jelaskan lagi, semua aku telah ketahui, kata guru ini. Kenapa aku pisahkan diri dari kau? Itulah sebab pertempuran di tepi kali disetit mui, di mana selagi aku tempur Gopo beramai, kau telah datang membantui aku. Melihat caranya kau berkelahi, aku menjadi kagum. Aku tidak sangka yang bugei kau dan tenaga kau juga maju demikian pesat. Aku lantas pikir, bahwa kita tidak boleh terus berada sama-sama, karena itu bisa mencegah kau peroleh kemajuan. Kau tidak boleh selalu mengandal sama aku. Begitulah aku tinggal kau, supaya kau bisa berdiri sendiri. Air matanya Teghui mengembang, sebab terharu. Tapi Suhu tinggalkan aku secara getah sekali, ia bilang. Sejak Suhu pergi, aku selalu pikirkan kau. Feng Jie goyang tangan. Itu bukannya bicaranya laki-laki guru ini memotong. Satu laki-laki mesti berdiri sendiri. Tapi kau nampaknya telah bertindak bagus juga. Kau tahu, ketika kita berpisah hari itu, aku tidak lantas angkat kaki dari Pak Hia. Nyata Gopo terus desak aku, buat ini ia telah dapatkan anjuran dari Hong Kim Kong. Hong Kim Kong benci aku, sebab aku telah berada di pihak kau, di muka ia berlaku manis, hatinya sebenarnya memikir jahat terhadap aku. Begitulah ia bekerja diam diam untuk celakai aku, untuk ambil jiwaku. Karena ini buat sementara waktu, aku toh berlalu juga dari Pak Hia, karena aku tidak pikir untuk berlaku keras terhadap Hong Kim Kong. Karena aku mengalah, aku mesti merantau, sampai pada bulan yang lalu, aku kembali, akan tinggal di sini. Lu Tong Pin, adalah sahabat kekal. Dengan keredandananku ini, orang tidak kenalkan aku. Aku telah lihat kau, kau pun tidak kenali aku. Semua kejadian atas dirimu, juga urusan kau dan gundiknya Hong Kim Kong, aku ketahui. Mukanya Teg Hwi menjadi merah. Tapi aku tidak, tidak. Jangan kau bantah aku Feng Jie tertawa. Aku tahu kau tentulah tidak akan lakukan perbuatan. Buruk. Juga Nona itu memangnya manis dan baik, ia harus dikasihani. Karena kau telah ajak ia minggat, aku pun setuju akan anggap dia sebagai istri dari muridku. Teg Hwi melengak pula. Bagaimana suhu bisa ketahui ini ia memikir. Kemudian ia kata, tapi, suhu aku tidak berjodoh sama Nona itu, meskipun ia sangat baik terhadap aku, kendati semua sahabatku telah paksa aku menikah padanya. Teg Hwi lantas tuturkan semua lelakonnya. Aku tidak berani ambil ia sebagai istriku, ia kata kemudian. Kenapa tidak Feng Jie kata? Sebab ia tetap gundiknya Hong Kim Kong. Itu bukan alasan. Kapan dia kesudian jadi gundiknya Hong Kim Kong lah telah dipaksa untuk berbuat demikian, ia toh telah dirampas. Hong Kim Kong sudah punya istri dan banyak gundik. Xiao Hong lemah, ia harus dikasihani, ia bukannya gundik Hong Kim Kong. Ia seorang dengan matu celi, ia bisa liatkah sebagai seorang yang bisa dibuat andalan. Maka kau mesti tolong dia, tolong dirinya, seumur hidupnya. Jangan kau celah atau sia-siakan Nona itu. Aku tidak celah dia, suhu, aku tidak akan sia-siakan padanya, Teg Hwi bilang. Ia begitu manis budi, aku malah suka padanya, aku kasihan. Cuma, kalau aku nikah ia, adakah itu perbuatannya satu laki-laki? Kau keliru. Kau toh tolong seorang perempuan lemah. Kau bukannya rampas istri atau tunangan orang. Kau sebatang kera, juga si Nona, malah kalau kau nikah dia, dia jadi punya andalan, kau jadi punya kawan hidup. Tentang Hong Kim Kong, kau serahkan dia padaku, umpama aku binasa, kau cuma harus hidup berdua, dengan beruntung. Bukan main terharunya Teg Hwi, akan dengar ucapannya guru itu, hingga berbareng pun hatinya menjadi lega. Memang, apa halangannya akan aku terima si Yau Hong? Ia benar-benar bukannya gundik dari Hong Kim Kong. Ia gadik baik-baik, ia dirampas, ia dipaksa dijadikan gundik. Ia bercelaka, lantas aku tolong dia. Kenapa aku tak mau menolong terus? Aku harus nikah ia secara sah, di muka umum. Cuma, ia berhenti berpikir, ia lantas singat long Pogo. Pogo telah curi Kim Jiayie pengasihnya si Yau Hong, ia nampaknya tidak tahu malu. Kalau aku nikah si Yau Hong, apa ia mau mengerti? Pasti ia akan ganggu kita. Suhu, di sana ada lagi Loh Pogo, ia kata pada gurunya, dengan likat. Aku tahu tentang nona itu, kata Feng Jiayie. Loh Tianheng dan Loh Tianhiap, dua-dua sahabatku. Aku tidak nyana yang keluarga Loh bisa melahirkan anak semacam Pogo, bugainya tinggi, piaunya lihai. Aku telah buktikan sendiri kegagahannya anak. Itu, yang tak dapat dicela. Kau tahu, ketika kau dikejar oleh Tonghe Loh Otai Suwe, Lau Loh Lyong, Toa Loh Tai dan kawan-kawannya, aku telah kuntit mereka, karena aku hendak bantu kawan-dai kata kau tidak sanggup tempur mereka itu. Tetapi sebelum aku turun tangan, si nona sudah mendahului, ia telah gunai piaunya akan rubuhkan semua jago itu. Kau tahu apa kata pamannya Pogo. Setiap ketemu orang, ia kata yang si nona sudah ditunangkan sama kau. Rupanya Loh Pogo datang kemari pada tiga hari yang berselang bersama pamannya, ia pernah datang kemari akan ramalkan dirinya, tentang jodohnya akan terangkap atau tidak. Ketika mereka datang, aku umpatkan diri di dalam kamarku ini, agar ia tak dapat lihat aku. Umpama kata ia lihat aku, pasti ia atau pamannya akan betot tanganku supaya aku suka jadi orang perantaraan buat urusan jodohnya itu. Aku tak penujui nona itu, kata Teg Haui. Ia kalah daripada si Yao Hong. Menurut aku, Pogo pun cocok untuk jadi pasangan kau, Feng Jie sebaliknya bilang. Teristimewa karena buguenya itu. Kalau dia jadi istrimu, dia akan jadi pembantu sangat berharga bagi kau. Tapi di sana ada si Yao Hong, memang sukar akan kau menikah dua istri. Buat tolong orang, kau mesti menolong sampai di akhirnya, apapula nona yang harus dikasihani itu. Kau mesti unjuk, yang dirimu satu laki-laki sejati. Mengenai Pogo, kalau aku ketemu Tian Hiong, aku nanti coba bikin beres. Tapi kau harus ketahui, Tian Hiong pun penuju kau, karena kegagahan dan sifat-sifat. Suhu, aku mesti kembali ke Hoat Wan Piao Tiam, kata Teg Haui kemudian. Ketika aku keluar dari sana, Piao Tiam itu kosong dan pintunya juga terpentang. Kalau sekarang kau pergi ke sana, kau seperti antari diri ke dalam jaring, Seng Guru bilang. Pasti sekali di sana sudah berkumpul banyak hamba polisi. Itulah tak apa, Teg Hui bilang. Aku justru hendak cari Tai Tai dari Giesu. Tai Tai itu adalah Njie angkat dari Xiao Hong, dan Xiao Hong pesan aku untuk menyampaikan kabar pada Tai Tai. Itu pun bukannya urusan penting, kau bisa urus itu belakangan, Feng Jie tetap mencegah. Aku kasih tahu kau, sebentar malam aku nanti Satroni Han Kim Kong, akan adu jiwa padanya, dan aku larang kau ikut aku. Kenapa begitu, Su? Murid ini sangat tak mengerti. Karena aku tidak ingin kau membunuh orang dan selanjutnya jadi orang gelap Feng Jie terangkan. Kau masih li muda, pengharapanmu besar, sedang kau mesti menikah, mendapat anak atau turunan, untuk mendirikan rumah tangga guna bangunkan suatu usaha. Sebenarnya, aku pikir tidak pantas buat aku layani Han Kim Kong, tetapi dia sangat jahat, ia terlalu menghina si miskin dan lemah. Lihat saja ia telah ubrak-abrik warung orang dan melukai orang, terutama si yang kiu yang sudah tua dan lemah. Maka apa aku bisa mengawasi saja kelakuannya ini? Maka aku mesti tempur dia. Tapi kau tidak perlu bantu aku, jikalau kau langgar lagi laranganku ini, tidak saja aku akan putuskan pertalian guru dan murid, aku pun janji satrukan kau. Jangan kau pandang enteng padaku dan anggap aku sendirian tak mampu layani Han Kim Kong. Suaranya Feng Jie keras dan matanya bersorot tajam, sampai muridnya jerih. Aku tidak ingin kau yang layani Han Kim Kong, karena aku hendak jaga hari kemudian kau, Giyok Bin Lociya terangkan lebih jauh. Kalau tadinya aku coba menyingkir dari dia itu, itu bukannya sebab aku takut, hanya lantaran aku khawatir kau terambit-terembit. Tetapi sekarang, melihat sikapmu, aku berpikir lain. Aku tidak ingin kau kena dibekuk dan dibelenggu. Lihat saja nanti. Tekhui mesti menepas air mata, sebab bersyukur. Apakah suhu punya uang ia tanya? Feng Jie goyang kepala. Sekarang aku tak membutuhkan uang ia jawab. Muridku, meskipun kita adalah guru dan murid, perhubungan kita melebih sahabat saja atau saudara. Kau malah telah angkat derajatku. Aku tadinya mirip sama buaya darat tapi selanjutnya aku hendak lakukan perbuatan satu jago budiman. Tekhui, kau dengar aku. Pertama kau tidak boleh layani Han Kim Kong. Kedua kau harus sembunyikan diri untuk sementara waktu. Kalau kau hendak ketemui nyonya Giesu, lakukan saja itu di waktu malam, jangan di waktu siang. Lebih baik kau bicara saja sama pengawal pintu, agar tidak usah sampai orang kenalkan kau. Dan ketiga, kau harus menikah sama si Yao Hong, nona yang berjodoh sama kau itu. Apa kau telah dengar semua? Aku telah dengar semua, suhu, sahut murid itu dengan bersangsi. Aku sekarang belum dahar. Apa suhu sudah sarapan? Kau tunggu di sini, aku nanti pergi beli barang makanan untuk kau, jawab Giyok Bin Lociah. Aku akan sekalian tengok El Hoat Wan Piau Tiam. Kau jangan khawatirkan aku, dengan dandanan semacam ini, sekalipun kenalan tak akan kenali aku. Tekhui Manggut, ia awasi gurunya yang mukanya dan pakaiannya tak karuhan. Sesudah guru itu keluar, ia menghela nafas lega, hatinya terbuka. Aku telah ketemu guruku, kata ia dalam hatinya. Sekarang aku boleh nikah si Yao Hong. Hampir pemuda ini berlalu, akan cari si Yao Hong guna menyampaikan kabar gerang itu. Tekhui tidak sempat ngilamun, si tukang tenung telah bertindak masuk dan menghampirkannya, maka ia lekas-lekas menyambut seraya memberi hormat. Sembari urut kumis dan jenggotnya, Sin Seh itu bersenyum. Jangan kau pakai adat peradatan ia menjegah. Kau muridnya Feng Jie, maka kau mirip dengan muridku juga. Tukang tenung ini adalah seorang kangowi yang luas pengalamannya, ia pandai bicara dan membawa tingkah sebagai sahabat kekal dari Feng Jie. Dia rupanya telah dengar dari sahabatnya itu perihal anak muda ini yang gagah dan jujur, sedang barusan samar sama ia pun dengar hal menikah dan istri yang guru dan murid itu bicarakan, hingga ia bisa menduga pada duduknya hal. Coba kau kasih tahu aku Feng Jie dari si Nona, kata ia sambil tertawa. Begitupun Feng Jie kau sendiri. Aku akan akurkan jodoh kau orang. Eh anak muda, jangan jadi bermuka merah ia tambahkan. Ini urusan yang menggirangkan, kan orang memang mesti menikah, jangan seperti aku. Sekarang aku sudah berusia tinggi, aku senantiasa repot melayani langganan, sampai aku tak pernah menikah. Juga guru kau, sahabatku si Feng Jie, tak menikah sebagai aku. Maka pergilah kau lekas menikah. Buat apa kau pegangi pedang saja? Benda ini paling bisa ciptakan keonaran. Baik kau lepaskan senjatamu ini. Tekhui tidak kata apa-apa, ia hanya tunggui gurunya. Seng Maghrib telah datang dengan cepat, Lu Tong Pin sudah lantas ngalahkan api ialah pelita yang guram sinarnya. Ia pun pergi ke dapur akan masak nasi, yang wangi baunya, hingga itu menambah membangkitkan keinginan dahar dari si anak muda sampai perutnya kembali kasih dengar suara berulang-ulang. Syukur Tekhui tidak usah menunggu terlebih lama pula, sebab Feng Jie lantas kelihatan muncul. Suhu menegur murid ini. Suhu pergi begitu lama. SST, pelahan menjawab guru itu, seraya memberi tanda dengan gerakan tangan dan keripan mata. Di luar ada beberapa orang, kalau bukan dari pihak kantor Giesu, tentu dari pihaknya Han Kim Kong. Rupanya mereka tahu kau berada di sini, tetapi mereka tak berani sembarangan menyerbu. Di mana adanya mereka, Suhu tanya Tekhui. Mari kita keluar akan ketemu mereka. Di sini kita tidak boleh rembit-rembit empeh tukang Hoa Miah ini. Jangan kau terburu nafsu, Feng Jie mencegah. Kau dahar dulu. Feng Jie sodorkan beberapa potong fia yang ia beli, begitu pun dua ekor ikan asap, kemudian ia mulai dahar. Lu Tong Pin pun sendoki semangkok nasi untuk Tekhui. Tapi anak muda ini tidak bisa dahar, hatinya panas betul. Siang Kiu telah meninggal karena lukanya, Feng Jie kasih tahu. Tadi aku bantui Tan Moacu beli peti mati dan rawat mayatnya, yang terus dikubur di tempat kuburan umum di luar kota. Anak perempuannya tidak ada di sini, kau pun belum jadi baba mantusah dari dia, dari itu siapa bisa tahan mayatnya lama-lama? Maka paling benar adalah untuk kuburnya. Di belakang hari, kau orang boleh pergi sembahyangi arwahnya. Terima kasih telah menonton!